Hai dari Banten jalan kaki Kang Rizky naik bis nah saya berangkat Mei datangnya kemarin Senen Oh ini oleh-olehnya sandal putus sandal putus ini kenang-kenangan jalan-jalan 900 kilo ya sebetulnya bukan musafir karena nadar Oh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur ikar ngonten dari dulur Soek Surabaya yang datang di Pak Depokan Norjat Sejati lho nanti saya mau sapa-sapa gue nih ngomong-ngomong ya ini ngomong-ngomong Arturo Assalamualaikum kan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini saya mau tanya-tanya Hai dalemipun ini Surabaya Surabaya nya mana rungkut rungkut sudah berapa hari di sini kan baru sehari sehari Oke namanya Sinteni Kang Iksan lor gimana ini sudah nikah atau belum langsung saya tanya ini belum to the point anak udah gede anak udah kuliah Oh dari Surabaya rungkut ini gimana kok ada sampai rencana ke sini ada mau ketemu Gusnya atau pingin ketemu karena penasaran aja dengan banyaknya beritanya Oh ingin mengetahui itu ya lah kok jauh-jauh data ke sini kok enggak ada malah tinggal Jakarta Oh sama Gusnya tinggal ke Jakarta masih itu memang acara TV-TV ngartis-ngartis jadi artis dadakan gitu untuk kesan-kesannya ya Kang Iksan untuk Gusnya itu pancingan melihatnya seperti apa untuk orang karakternya orangnya saya sih belum pernah ketemu kalau di medsos itu gimana orangnya low profile sederhana orangnya merakyat banget orangnya baik yang mantai gitu itu yang bikin saya penasaran pengen ketemu kan orang orangnya baik itu ini rencananya kalau besok belum balik gimana nunggu atau mau balik bergantung silikon Oh silikon situasi lingkungan dan kondisi Oh iya betul-betul asal jangan solikin lho kalau silikin itu mau kan solikin lo ngejek sekarang jadi gelap gitu ya iya wah ini lho disini tuh tambah semen ketemu dulu lho solikin ngejek tadi ya saya dari Tulungagung ini dari Rukoda itu loh hamba saudara lagi dari Banten tuh kan Rizky kalau itu sudah ada kenapa kan empat hari sini ya berapa hari ya empat hari kan Rizky di tinggal sama itu Kang sama Dhani tinggal balik sendiri kasihan perjalanannya sebetulnya sama-sama dari Banten saya memang asli dari Surabaya Oh sama akan udah rumah saya bedanya saya berangkat dari Banten jalan kaki Kang Rizky naik bis nah saya berangkat Mei datangnya kemarin Senen Oh ini oleh-olehnya sandal putus sandal putus ini kenangan-kenangan jalan-jalan 900 Kilo ya sebetulnya bukan musafir karena nadar Oh nadarnya itu dari apakan itu ada dari keluarga atau diri sendiri atau gimana dari diri sendiri dulu ada masalah apa kok bisa sampai nadar itu ya sebetulnya kerja kerja-kerja terus ngetes sifil wakil orang mulai melaku wakil orang kok kerja di Banten betulnya ya ngaji-ngaji mencari jati diri kan saya sas Oh sekolah alam semesta nya kayak itu dulu yang kemarin sudah balik tukang Sidoarto jauh juga diceritain umur 19 tahun Hai sepadan anakku enggak ada ada berapa itu ada berkelahri tiga hari sih kalau jenggar baru kemarin Ya baru kemarin semen Alhamdulillah Disini banyak temu dolor-dolor ya kayak gini yang mencari jadi diri orangnya ramah tapi ngantuk ini saya setengah saya paksa enggak apa-apa biar senyum ini memang sudah punya anak berapa saya enggak punya anak yang punya istrinya berapa-berapa saya kan yang bisa mana saya enggak bisa ya berapa itu cukup dua itu dulu anjuran parto dua anak cukup Oh jeng-jeng-jeng dua anak cukup Kangis andi putranya sejak dua lor ini ya dua putra semua karena memang mamanya enggak mau disaingi Oh cantik sendiri di rumah ya rencananya kalau sudah ketemu Gusnya langsung balik atau masih di sini dulu berapa hari bergantung silikon aja silikon lagi lingkungannya gimana situasinya gimana kondisinya gimana kalau kalau cocok upama di sini cocok istilahnya ada yang diangnya itu mancep mancepnya itu cocok gimana Nah mau berapa tahun atau berapa malah pengen nyantri sama bus Oh nyantri sama busnya ini kan Esan mau nyantri di sini gitu loh karena memang busnya low profile terbuka merakyat gitu ya terus memang adem di sini gimana nggak kayak hawanya yang merah-merah itu kan panas merah-merah ya kemarin panas awanya kayak api itu kalau di sini tenang ayam banyak saudara cerita-cerita yang penting jangan nikah lagi ya nanti di sini kalau masih ada kalau kalau masih ketemu lagi gimana ya kalau mau haus masa minumnya pulang Oh ya di jalan-jalan langsung nanti bisa minum lagi ini ini musyafir yang memang luar biasa bergantung silikon itu tadi ya di mana-mana ada sejarahnya yang paling lama dimana Indonesia Timur intim-intim Indonesia Timur itu wilayah Maluku Tenggara perjalanan 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 saya trip mulai jalan-jalan di atas air mulai naik kapal perintis kapal yang bukan komersil memang itu dari pulau-pulau terluar Indonesia Timur yang bagian Tenggara jadi mulai NTT Pelabuhan Rio Ruteng Kalabayi sampai ke pulau Marsela Leti pulau-pulau sampai Samlaki sampai ke Papua semua sudah belajai Oke kan sekarang untuk pesan-pesannya saudara kita untuk pennya atau penggemar Gus Samsudin Monggo disampaikan mati hidup jangan lupa bahagia karena kunci hidup sehat bahagia jangan lupa tersenyum jangan lupa senyum dan lima waktu tapi jangan ke bahagia bablasan senyumnya kalau senyum bablasan pun kalau banyak temannya Oke kalau sendirian itu kesan-kesan dari Kang Sabutin ya ini sudah mengelilingi Indonesia Raya ini ya NKRK harta harga mati kalau buat cerita ini saya ngeruel ngeruel dredek kalah ini memang saudara kita ini profilnya berangkat putih pulang hitam ini nggak apa-apa hitam-hitamnya sepur kayak dulu yang rame Mas ya sekarang putih semua putih semua gantian Oke terima kasih Kang San ya ya selalu semoga kalau bener-bener nanti cocok di sini mancuk Alisan katanya bisa nyatri bersama di Pak Depokan Nurjadis dan juga tulur-tulur semua Oke matur sewun sehat selalu jangan lupa bahagia katanya ya Oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih